Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sakina kembali lagi bersama saya Regina Citra Arini 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam program yang mengupas sosok perempuan muslimah Indonesia yang inovatif, kreatif dan inspiratif Saat ini saya sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang dakwahnya cukup agak tidak seperti biasanya karena dakwahnya ini memiliki nilai-nilai pembinaan untuk para wanita yang memang membutuhkan mungkin sedikit belayan kasih sayang dari kita yang benar-benar bisa memperhatikan mereka Ibu Dr. Esti Martiana, salah satu ketua pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu, kalau kami melihat atau kami mencari tahu tentang peranan atau latar belakang kiprahnya Aisyah itu apa saja sih Ibu? Jadi sebenarnya Aisyah itu adalah sayap perempuan dari organisasi Muhammadiyah sehingga apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu juga dilakukan oleh Aisyah Aisyah bergerak di berbagai bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dakwah secara utuh gitu Yang dilakukan adalah seperti itu Nah kemudian yang tadi disampaikan tentang dakwah di lokalisasi itu adalah salah satu dari program-program Aisyah Kalau boleh tahu kegiatan pembinaan ini apa saja? Ya jadi sebetulnya di lokalisasi itu permasalahannya banyak Nah jadi orang yang dilokalisasi khususnya para PSK itu mereka miskin segalanya Tertinggirkan dalam hal apakah itu ekonomi, pendidikan, status sosial dan akudahnya juga Sehingga akudah tentang keagamaannya sehingga pendampingan kita tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka Kalau mereka hanya kemudian di dakwah dengan cara diajak ngaji, kemudian diberi sanksi meraka dan sebagainya Pasti mereka tidak akan mau Sehingga Aisyah disana dakwahnya sesuai dengan kebutuhan mereka Apalagi kalau kita bicara dimasukkan ke dalam penjara ya itu sama sekali tidak jalan solusi yang terbaik Karena memang kita harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bercita-cita menjadi PSK Jadi itu latar belakangnya macam-macam Sehingga kita harus tahu permasalahan mereka Jadi dengan empati, dengan kasih sayang kita mendampingi itu tanpa itu tidak akan berhasil Artinya mereka memilih hidup dengan jalan seperti itu Biasanya latar belakang apa saja? Apa masalah apa sih yang mereka benar-benar memutuskan ini adalah jalan terbaik untuk saya bisa survive di hidup? Ya jadi dari pendampingan-pendampingan yang dilakukan itu yang terbanyak adalah alasan ekonomi Nah ekonomi juga berawal dari pendidikan yang rendah bahkan tidak betah huruf Sehingga kemudian pada saat dia mengalami permasalahan misalnya ditinggal suaminya nikah lagi Atau kemudian ceklah dengan suaminya Kemudian dia sudah punya anak, kemudian dia harus menghidupi anaknya Nah tetapi tidak ada kemampuan untuk mencari nafkah yang ini Nah kemudian di satu sisi Jadi pemahaman agamanya itu lemah sehingga ya jalan pintas akhirnya ke sana Tadi kita bicara artinya mereka sudah melalui proses berumah Kalo untuk anak-anak yang dibawah umur ada tidak artinya seberapa banyak untuk memilih menjadi wanita kita sejati Jadi kalo untuk anak-anak yang dibawah umur itu Tapi disembunyikan oleh Muji Karni Nah sehingga kita juga bisa secara terang-terangan untuk Dan bisa mendata secara cinta seberapa yang dibawah umur Tapi ada pastinya Sekarang ini mereka sudah, sebagian sudah melakukan perubahan proses hidup ya Artinya mereka sudah bisa dibilang sadar Ketika mereka dipitik balik kesadaran mereka Apa saja sekarang kegiatan mereka lakukan? Jadi untuk menjadi sampai proses sadar itu juga tidak demikian saja Jadi memang ada isu penutupan lokalisasi Kemudian ada janji dari pemerintah untuk kesangon dan sebagainya Itu juga kadang-kadang dimanfaatkan mereka untuk mendapatkan kesangonnya Tapi kemudian yang tentu dia kemudian berhenti Nah justru kita dakwah Aisyah itu justru tidak sekedar pada Kemudian mengentas dia dengan iming-iming atau dengan pemberdayaan dari segi ekonomi saja Nah ini yang kemudian mungkin kita tidak bisa langsung mengentaskan sekian banyak Kalau sekedar diberi kemudian ini bisa banyak Tapi bagaimana mendampingi dari awal Kemudian memberi penguatan akidah Sehingga dia dengan kemauannya sendiri Diberi modal akhirnya bisa Karena modal itu dibandingkan dengan hasilnya dia melakukan kegiatan sebagai PSK Itu sangat kecil sekali Kalau tidak ada niatan bahwa saya harus berhenti Dia mesti saya soro-soro seperti ini Cuma dapat segini Tetapi untuk menjadi PSK semalam saja saya bisa dapat banyak Artinya perbandingan ekonomi yang mereka dapatkan ya secara Paling tidak mereka melihat ukurnya cukup atau tidak Nah itu kalau sekedar dari sisi ekonomi Karena itu maka pendampingan Aisyah itu tidak hanya sekedar memberikan bantuan ekonomi Tetapi bagaimana dari awal merubah apa ya Menginternalisasi apa mindset cara hidupnya Termasuk disitu memasukkan dakwah-dakwah Islam Tetapi dakwah dalam hal keagamaan saja tidak cukup Karena mereka membutuhkan ekonomi atau membutuhkan uang itu Jadi dua-duanya harus kita lakukan seperti itu Pemiklah salah satu prestasi yang sudah dilakukan adalah beberapa bulan yang lalu Tepatnya di bulan Agustus 2013 Sudah dilakukan penertiban dan penutupan lokalisasi di Jawa Timur Ibu Surabaya Artinya ketika melakukan penertiban dan penutupan itu Bagaimana penolakan yang terjadi di mereka? Iya Justru kalau penutupan itu kan sifatnya instruksional ya Jadi begitu pemerintah menutup ya memang ada reaksi Tapi mau tidak mau kan mereka harus menerima Nah justru ekses dari penutupan ini yang juga menjadi garapan kita Karena kalau sekedar kemudian ditutup kemudian ini tidak dibina Ini bisa saja dia mengambil uangnya pesangonnya Tapi dia pindah ke tempat lain Tidak disitu atau tetap disitu Tapi dengan secara terselubung ya tidak secara terang-terangan itu Kucing-kucingan seperti itu Jadi memang satu sisi penertiban itu ditegakkan Tetapi satu sisi bagaimana mendampingi para pekerja seks atau PSK ini Agar tidak kemudian sekedar pindah ke tempat itu Ibu kalau boleh tahu berapa sih pesangon yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka? Jangan dijawab dulu kita akan kembali setelah yang satu ini Pemirsa Sakinah kembali lagi dengan Ibu Dr. Esti Ibu tadi saya meninggalkan pertanyaan mengenai berapa sih pesangon yang diberikan oleh pemerintah? Tiga juta Satu per orang ya? Per orang tiga juta Kalau dari apa yang mereka sampaikan Kira-kira angka tiga juta itu berapa lah masih mereka bisa survive dalam kehidupannya? Tidak berarti sebetulnya bagi mereka Karena kalau tidak diikuti dengan bagaimana memanage uang tiga juta ini Karena itu maka Aisyah mendampingi mereka Untuk bagaimana bisa memanage uang itu Di sana ada yang kemudian dilatih untuk menjadi Dan kemudian dicarikan CSR dari tempat lain Misalnya ada yang dari Universitas Muhammadiyah Itu di situ dibelikan mesin cuci Nah kemudian tidak setelah dibelikan mesin cuci Karena mereka ini dari awal tidak tahu caranya bagaimana mencuci Nah didampingi bagaimana cara mencuci yang baik yang bersih Terus yang ini ternyata buta huruf Nah kalau buta huruf bagaimana dia bisa memanage ini Kemudian disediakan perelawan mendampingi Untuk bagaimana cara membaca Kemudian awal-awalnya itu membuatkan catatan Ini yang mencucikan siapa Uangnya berapa Uangnya berapa Beli sabun berapa Diajari tentang Pembutuhan Pengelola keuangan Ya Itu sampai segitu pendampingannya Isyah Kerembangan itu Kemudian ada juga yang sesuai dengan ininya Ada yang kemudian minta diankan es degan Es degan Jual es degan Ada juga yang kemudian warung minuman Jadi minuman itu Ada yang ini tukang sayur Jadi diberikan gerobaknya Jadi artinya uang 3 juta itu menjadi tidak bermakna Kalau tidak dikelola dengan baik Dan ada substitusi pengelolaan ini Dan juga tambahan Seperti yang itu tadi Dari CSR Jadi Isyah bersama Muhammadiyah Capang Kerembangan itu mencari CSR Untuk memperkuat itu Kalau bicara pemberatasan Sudah berapa persen sih ibu Dari target yang memang artinya mau dijalankan oleh pembinaan daun di lokalisasi Jadi pembinaannya itu adalah Pertama untuk mereka yang masih aktif di ini itu Pimpinan Capang Aisyah Kerembangan Jadi awalnya yang mempunyai program untuk pemberdayaan perempuan Adalah pimpinan Capang Muhammadiyah Kerembangan Tetapi kalau bapak-bapak mendamping PSK Ini kan juga gak elok gitu Akhirnya menyerahkan pendampingannya kepada Aisyah Pendampingan itu ada dua Yang satu Dakwahnya ada dua Yang pertama adalah bagaimana mengajak Mbak-mbaknya PSKnya yang masih aktif Yang jumlahnya ratusan itu memberi undangan Untuk bisa ikut aktif di pengajian Aisyah Kerembangan Jadi mereka dimanusiakan Artinya diajak pengajian Itu tidak semua yang sudah menyatakan sadar Tapi kemudian dari yang sudah diajak pengajian itu Ada yang kemudian Mau apa Menyatakan bahwa ingin tobat dan sebagainya Itu dibina khusus Untuk bagaimana kemudian nanti Diberikan bantuan modal itu Jadi kalau yang untuk pengajian awal itu Ya apa Yang kita yang datang ya sesuai dengan yang kita undang Kalau mau datang ya datang Kalau enggak enggak Tapi yang sudah kemudian Dia menyatakan ingin tobat Kemudian sudah kita bina pengajian rutin Itu ada 15 orang 15 orang ya Yang sudah mentas Yang sudah Dan itu tidak begitu mentas Sekarang kita lepas Karena Ternyata Godaan Godaan Ternyata Akidahnya Itu bagaimana dia Dia Jadi dua-duanya Jadi artinya berimbang ya Secara ekonomi Maupun secara dari hatinya Betul Betul Kita coba berusaha untuk menyejukkan hati mereka Betul Membantu mereka memilih Mungkin jalan ini yang lebih baik untuk mereka Betul Artinya ketika pembinaan mereka Untuk mereka yang sudah sadar Prosesnya itu apakah mereka dipulangkan ke rumahnya Atau memang diberikan suatu tempat yang memang menjadi wadah Iya Rata-rata dari mereka itu tidak mau pulang ke kampung halamanya Karena rata-rata itu sebagian besar yang orang Surabaya asli itu sedikit Banyak dari pendatang Nah kemudian waktu ditawarkan untuk kembali ke desanya Mereka menolak Karena mungkin dia nggak tahu harus berbuat apa di desanya Karena terus terang di desa-desa yang terpengkir itu Membuat usaha itu kan tidak semudah kalau di kota Jadi rata-rata mereka itu masih tetap berusaha untuk di kota Surabaya Nah itu yang kemudian yang didamping Sangsi apa, sangsi besar apa yang pemerintah lakukan terhadap pemilik lokalisasi tersebut? Sangsinya Iya Jadi sebetulnya sesuai dengan peraturan daerah ya Sebetulnya lokalisasi itu kan tidak pernah dibuka oleh pemerintah ya Jadi lokalisasi itu kan tumbuh dengan alamiah ya Jadi waktu nutup pun itu adalah dengan Bukan dengan perda pembubaran tetapi dengan peraturan daerah lain yang artinya bahwa Tidak boleh mempergunakan tempat-tempat ini untuk sesuatu kegiatan yang Selain seperti yang misalnya untuk kegiatan konstitusi itu tidak boleh itu ada perdanya seperti itu Sehingga sangsinya tentunya adalah sesuai dengan bunyi dari perda itu Selain ditutup apalagi Pak apakah mendapatkan sangsi secara hukum melalui proses peradilan? Jadi ditutup itu kan sudah melalui sosialisasi dulu Sehingga dia kemudian dengan penutupan itu dia akhirnya ya mematuhi itu Tetapi kalau misalnya nanti kemudian tumbuh lagi Ada peraturan daerah yang dimana ada hukuman sekian dan sebagainya Tentunya melalui proses hukum tidak langsung bisa Ada yang bandel enggak Bu pemilik lokalisasi? Ya tentunya ada hanya tentang persuasif Mungkin lebih diam-diam ya? Dari pemerintah kota persuasif Tetapi yang gejala Gejala yang perlu diwaspadai Dan ditemukan oleh ibu-ibu Aisyah yang sebagai pendampingnya ini Itu ditutup secara resmi formalnya Tetapi informalnya mereka membuka semacam rumah musik Nah itu sekarang di sana itu tumbuh rumah musik Nah rumah musik itu ya dikhawatirkan Kalau tidak dijaga dengan baik Tidak dikontrol dengan benar-benar Itu menjadi tempat untuk Mungkin prosesnya tidak di situ Tetapi mungkin transaksi di situ Mungkin kemudian pergi ke tempat lain Ini yang harus kemarin Waktu kita koordinasi dengan cabang kerembangan Juga kami sampaikan bahwa Itu harus diwaspadai juga untuk pendampingan-pendampingan ini Agar menjadi ikut menjadi pengawasan Dan apa saja yang sekarang ibu lakukan untuk mereka yang belum sadar Kira-kira artinya kegiatan apa saja Atau pembinaan apa saja Atau dakwah yang seperti apa Yang bisa membuat mereka sadar Tapi kita akan teruskan setelah yang satu ini Ibu Esti tadi Melanjutkan pembicaraan saya tadi Bagaimana kegiatan atau apa saja kegiatan dilakukan Untuk mereka yang belum sadar Iya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal Bahwa kegiatan ini juga berawal dari pembinaan secara umum Untuk seluruh PSK dan menjikari yang ada di sana Yang pertama adalah dengan memberikan undangan untuk ikut pengajian tadi Kemudian kebetulan kader akwisiyah cabang kerembangan Ranting moro itu ada yang seorang dokter Dokter Layla itu dan berpraktek Rumahnya di sana dan berpraktek di sana Nah, dia itu yang menjadi agent juga untuk Kalau mereka apa itu Para PSK itu berobat ke dokter itu Itu pertama juga diberikan pengarahan dari segi kesehatan Artinya kalau tetap melakukan ini Ada kemungkinan untuk tertular penyakit dan sebagainya Kemudian di situ juga diberikan pemahaman tentang agama dan sebagainya Jadi seperti itu Selain dengan pengajian Ketika ibu terjun langsung ke mereka Apakah ibu pernah menemukan atau melihat secara langsung Mereka wanita tunasusila yang terkena penyakit AIDS? Kebetulan ya Jadi saya memang ketua pimpinan wilayah Aisyah Heja Tapi sebelumnya saya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Dan sering terjun langsung ke lokalisasi Ada nggak? Banyak Jadi banyak Kita ada screening atau motivasi untuk bagaimana Di situ ada puskesmas di wilayah lokalisasi itu Ada puskesmas di mana puskesmas itu punya program untuk penyeluhan Untuk bagaimana mengajak mereka untuk mau memeriksakan diri Karena ini tidak boleh kan pemeriksaan secara paksaan Harus secara sukarela Nah kita sediakan tempat pemeriksaan untuk visiti Voluntary Counseling and Testing di situ Nah kemudian mereka datang Ada Ada Banyak ya ibu? Ya lumayan Benih ya kalau kita melihat Artinya Itu sepertinya pilihan akhir gitu ya Betul Ya karena apa? Karena mereka ini korban juga kan Jadi para pelanggannya ini kalau aku tidak mau Ini kan menjadi penular Ya jadi dia posisinya juga lemah Jadi memang serba satu sisi secara moral dan agama Ini memang mereka dalam tanda kutip salah Melakukan hal yang salah Tapi kalau kita pakai kaca mata yang lain Itu juga ada hal-hal yang kita tidak bisa serta-merta Menyalahkan 100% merupakan salah mereka Artinya Kalaupun mereka diberi kesempatan untuk terlahir kembali Pasti mereka juga tidak akan mau masuk dalam dunia seperti itu ya Bu Saya katakan tidak ada orang yang lahir di cita-cita menjadi PSK Ya tapi dengan kondisi dan juga karena lingkungan dan sebagainya Artinya juga peranan untuk ibu di wilayah Asia Jawa Timur ini sudah cukup besar gitu ya Dan untuk anggil Mungkin secara moral mungkin kalau besar sekali belum Belum ya Tetapi apapun itu harus kita lakukan Karena tidak semudah itu Mbak Bisa kita lihat sekian lama baru bisa 15 orang dari sekian ratus ini ya Jadi itu pekerjaan yang cukup berat Tetapi apapun kita harus melakukan hal-hal yang Mungkin kita akan salah kalau kita tidak berdakwah di sana Karena di daerah-daerah seperti itu Kalau tidak ada yang memberikan pencerahan siapa Kalau yang di masjid ini Mesti orang baik-baik Dan yang memang sudah mencari itu Tetapi apakah kita akan membiarkan orang-orang yang dalam tanda kutip Hidup di daerah yang sulit tersentuh pencerahan dalam hal akidah keagamaan Nah itu merupakan hal yang suatu kewasipan yang harus dilakukan Apapun hasilnya Semua orang harapannya ya ibu Iya berapapun hasilnya Jadi kita menilai bukan dari berapa yang mentas Tetapi apapun kita harus melakukan itu Itu syukur-syukur kalau sudah akan senang kita kalau mentas Pengalaman Ibu Esti pertama kali ketika menginjak di lokalisasi Bagaimana melihatnya? Iya Jadi saya pertama menginjak di lokalisasi ya Waktu ketika saya menjadi kepala dinos kesehatan itu Pastinya pengen nangis ya Pengen nangis dengan Karena pernah saya itu memberikan penyuluhan waktu saya masuk Penyuluhan tentang penyakit gitu ya Penyakit bahwa ini bisa tertular ini Ada kemudian yang berbicara Ibu kenapa sih saya harus takut mati Kalau saya hidup aja tidak bahagia Hanya nangis ya Jadi waktu itu saya tertanyakan bahwa ini kalau penyakit ini bisa Gak bisa ada obatnya bisa mati Ada yang langsung ngomong ke beli itu Kenapa saya harus takut mati Saya hidup aja sengsara Lalu jawabannya ibu? Iya Lalu ibu menjawabnya? Nah itu sempat tertegun saya gak bisa jawab Artinya kita hanya bisa memberikan apa yang sudah kita menjadikan pengalaman Artinya memberikan wacana Kemudian akhirnya pilihan terserah mereka juga Karena banyak alasan banyak hal yang menjadi problematika mereka Nah tetapi kalau kita tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bisa berpikir Memberikan apa Kesempatan pada mereka untuk Dan rata-rata mereka yang dari cerita-cerita pendampingnya itu mereka itu minder mbak Jadi minder Setelah mereka sadar atau sebelum? Enggak jadi waktu perjalanan mau sadar itu kan misalnya mau mendirikan warung Itu kan diajak belanja itu Membeli peralatan Itu mereka katanya ada rasa rendah diri untuk bertumpul dengan Karena secara waktu saja sudah berbeda ya Artinya mereka biasa beraktivitas di malam hari Malam hari ya Sebenarnya kalau misalnya normalnya kita beraktivitas di siang hari Jadi mungkin salah satu ini menjadi salah satu faktor yang mereka jadi minder ya Kalau seperti itu kalau kita tidak memberikan ruang kepada mereka Memberikan pemikiran pencerahan-pencerahan Mungkin dia tidak akan punya pilihan lain Tapi kalau misalnya kita tawarkan hal-hal seperti itu Tahniah seperti iklan Pesan pertama begitu menggoda Selanjutnya terserah mereka Karena mereka punya Jadi kita juga bisa memaksa juga Mereka untuk sadar untuk mentas itu adalah sangat Sangat apa ya Individual sekali Dari setiap satu lokalisasi itu Dari setiap satu lokalisasi itu Biasanya jumlahnya berapa orang? Rata-rata Kalau di Sumerbaya itu Rata-rata lebih dari 100 Juta 200 Mudah-mudahan dari 15 Bisa menjadi 150 Bisa jadi Mudah-mudahan Satu juta lima ratus Mudah-mudahan yang harus kita lakukan juga adalah Bagaimana tidak ada Pendantang baru Pendantang baru Pendantang baru Itu kan Sangat kompleks Permasalahan Supaya tidak terjadi Itu pemikirannya harus lebih Polistik seperti itu Karena menghentas Menghentas itu lebih susah Hati-hatiannya Dengan berbagai macam penyakit Jadi karena Kebetulan Merangkatnya Saya dari Dinas kesehatan Dari Kesehatan sebenarnya Tidak ada masalah Karena dari awal Saya meyakinkan Bahwa ini adalah Dalam tangan Untuk menyehatkan Sehingga mereka yakin Bahwa Kita bisa menjaga Seperti itu Sekali satu lagi pertanyaan Bagaimana harapan ibu Untuk Masyarakat Pemerintah Ataupun juga Komunitas Aisyah Dalam Memerangi Pemberantasan Jadi Kita Saya selaku Ketua Pimpinan Nilai Aisyah Jawa Timur Kita akan punya Pimpinan daerah-pimpinan daerah Pimpinan cabang-pimpinan cabang Seperti garis yang sudah Di Apa Tetapkan di dalam Mu'tamar Bahwa kita Harus berdakwah Sampai di akar rumput Nah Salah satu Akar rumput kita adalah Daerah-daerah yang Seperti itu Sehingga harapan Kami Adalah Bahwa Aisyah Di daerah-daerah lain Nanti tidak hanya Di kerembangan Tetapi di daerah-daerah lain Juga Tergerak Untuk Melakukan Hal-hal Seperti yang Dilakukan oleh Aisyah Kerembangan Bersama cabang Muhammadiyah Kerembangan ini Karena Kondisi seperti itu Tidak hanya Ada di kerembangan Di setiap Sudut kota Ada Dan itu perlu Pendakwah-pendakwah yang Bisa Mengisihkan pikiran Dan waktunya Untuk Bagaimana bisa Sekedar memberi Secercah Sinar Wacana Atau wawasan Kepada mereka Untuk bisa Menjadi pilihan Kalau Harapan ibu Untuk generasi penerus kita Khususnya Untuk perempuan Terserang Saya sangat berharap Bahwa Generasi penerus kita Khususnya yang Perempuan Kesempatan Dalam tanda kutip Untuk kita maju Sekarang itu lebih Bebas Daripada awal-awal Seperti Aisyah Dijurikan dulu Yang tidak boleh Sekolah Dan sebagainya Tetapi Tantangan Apa Ancaman Ancaman Untuk mempengaruhi Menjadi Apa Tergoda Untuk tergelincir Itu juga Besar Sehingga Kita harus Pas pada Generasi muda Khususnya Para perempuan itu Harus bisa Mempunyai Konsep diri Yang untuk Menjaga kehormatan dirinya Sehingga Perempuan itu Tidak menjadi Bahan Permainan Menjadi bahan lecehan Sehingga kita Bisa menjadi Jati diri sebagai Seorang perempuan Yang tentunya Menjadi ibu Dari Penerus Bangsa Nantinya Itu cukup berat Generasi muda Khususnya perempuan sekarang Menjadi seperti itu Cukup berat Karena Kodaannya juga Luar biasa Ibarat Berenang gitu Kalau dulu itu Berenang itu Tanpa Alat-alat Apa Penyelamat itu Sudah bisa Tetapi Sekarang gelombangnya Lebih Ganas Apa Alat Pelindung dirinya Itu harus lebih Dipersiapkan Untuk anak-anak Generasi yang akan datang Terima kasih Dr. Esti Atas perbincangannya Untuk dalam program Sakina Konsep diri Sangat menarik Ketika bicara Konsep diri Seorang wanita Karena wanita Benar-benar Didudukan sebagai Salah satu Motivasi Atau Seorang perempuan Yang Sosoknya Mungkin bisa Menjadikan Tuntunan Dalam kehidupan Kita sehari-hari Tapi kalau kita Bicara Mau seperti wanita Apakah anda Itu menjadi pilihan Baik Kita akan bertemu lagi Dalam acara Sakina Dengan tema Dan bintang tamu yang berbeda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih